Assalamualaikum Boboto Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Dan hari ini kita akan update mengenai buat teman-teman yang pengen nonton Persib All Star melawan Borussia Dortmund Legend Nanti gimana caranya akan kita sharing Dan juga disini ada beberapa info mengenai akun-akun gosip yang mengabarkan DDS atau David Dasilpa sudah melakukan latihan dengan persebaya Benarkah? Nah nanti juga ada sindiran halus dari akun Persib Official Langsung aja selengkapnya kita bahas di video hari ini Baik teman-teman Boboto, kita bahas dulu yang pertama mengenai pertandingan persahabatan besok tanggal 10 September 2023 Di Stadion Silwangi Ada Persib All Star melawan Borussia Dortmund Legend Yang mana insya Allah saya juga nonton lah Dan teman-teman juga hayuk kita bernostalgia di Stadion Silwangi Nah ini untuk pembelian tiket masih tetap dilakukan online Namun, namun ada beberapa keuntungan Yang pertama harganya murah dan yang kedua tidak ribet penukaran gelangnya gitu ya Jadi yang pertama Persib Bandung hanya membuka 2 gate yaitu kursi VVIV dan VIV Dan harganya sangat murah banget VVIV saja dihargai 35.000 rupiah Dan VIV Barat Utara dan Selatan masing-masing 25.000 rupiah Dan untuk penukarannya tidak perlu ditukarkan gelang tiket atau gelang fisik Jadi begitu beli di Persib Apps Keluar kodenya digerimkan di email dan WA Nanti ditunjukkan saja di get Persib, di scan, langsung masuk Jadi tidak ada penukaran tiket sama sekali Yang mudah-mudahan kedepannya juga di GBLA gitu Muntiasamanya Pak Bosnya Jadi teriwe, teribet deh lah untuk menukarkan tiket dan lain sebagainya Habis-habiskan waktu gitu ya Dan ini juga untuk pemain ya Nanti ini sementara yang saya terima ada Imada Wirawan Ada juga gelang Angga Kusuma Lalu ada Jainal Arif Ada juga disini Sutyono Lamso Lalu ada Erlangga Ada Tantan Ada Robby Darwis Yudi Guntara Dan beberapa pemain kejutan Katanya nanti yang akan ditampilkan gitu ya Jadi ini menarik lah Makanya hayuk kita nonton di Silwangi gitu ya Tanggal 10 Dan tiket sudah mulai dijual dari kemarin Nah lalu ada yang kabar kedua Ini mengenai DDS atau David Dasilpa Yang diisukan beberapa akun gosip di luar sana gitu ya Yang menyatakan DDS sudah terbang ke Persibaya Mengikuti latihan bersama squad Persibaya Nah apakah benar atau tidak Saya coba tampilkan dulu disini ada gambar yang disangka DDS Nah ini teman-teman bisa lihat Jadi ini gambar sekilas memang mirip dengan DDS Namun ternyata ini adalah Paolo Victor Yaitu Siker Persibaya Yang memang musim ini sering cedera Sehingga rumorsnya akan diganti di putaran kedua Karena minim goal katanya Dan nama DDS kembali mencuat sebagai penggantinya Karena sebagian bonek juga menginginkan DDS kembali ke Persibaya Dan ini ada postingan dari akun Persib ofisial kemarin Tepat banget kemarin Yang langsung membantah secara halus Bahwa yang menegaskan DDS sedang latihan bersama squad Persib Bandung Jadi ya mudah-mudahan hari ini Nanti juga apa ya DDS sudah dipastikan Atau sudah akan di cek dulu apakah siap tampil atau tidak Jika memang sudah siap tampil melawan Persija Maka kemungkinan Bojanohdak mengatakan Akan menurunkan maksimal 20 menit Namun dari bangku cadangan Jadi tidak dari awal Nah ini mungkin biar apa ya Tidak terlalu kaget juga Karena baru sembuh dari cedera Baik teman-teman Boboto Mungkin ini dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia